Di video kali ini kita akan membahas menu apa saja yang sebaiknya Anda makan pada saat berbuka puasa agar tubuh Anda menjadi langsing. Halo sahabat diet, selamat datang di channel Ndika Marena. Di channel ini saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat, bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami, dan bagaimana cara melangsingkan tubuh. Itu berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya berhasil menurunkan berat badan, atau ketika saya mendampingi para peserta diet mentoring sehingga mereka bisa turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Dan itu semua tanpa menggunakan obat, tanpa berluarga berat, dan tanpa melakukan diet yang menyiksa. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang menu apa saja yang sebaiknya Anda makan pada saat berbuka agar berat badan Anda bisa turun, agar bodi Anda bisa langsing, dan bukanya justru semakin memengkak. Tapi sebelum kita bahas apa saja yang sebaiknya Anda konsumsi, pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru. Sahabat diet, salah satu hal yang paling menentukan apakah diet Anda di bulan Ramadan itu berhasil atau tidak adalah tentang menu-menu yang Anda pilih pada saat Anda berbuka. Kalau sampai Anda salah dalam memilih menu, bisa jadi berat badan Anda bukannya turun, tapi justru akan meningkat. Karena itu, penting sekali untuk memahami apa yang sebaiknya Anda konsumsi pada saat berbuka, agar tubuh Anda bisa menjadi langsing, dan bukannya semakin mencadu. Hal pertama yang harus Anda lakukan pada saat adhan maghrib adalah Anda langsung mengkonsumsi air mineral sebanyak 2 gelas. Ini penting sekali untuk mengkonsumsi air mineral, karena apa? Karena sehari penuh, Anda tidak minum. Itu artinya, tubuh Anda akan mengalami dehidrasi, sehingga banyak sekali cairan yang keluar dari tubuh Anda. Karena itu, hal pertama yang harus Anda kembalikan kepada tubuh Anda adalah air mineral, Anda langsung minum. Selain untuk melakukan hidrasi atau mengembalikan cairan yang hilang selama Anda berpuasa, mengkonsumsi 12 air mineral itu sangat penting untuk mengirimkan kode kepada lambung Anda untuk bersiap-siap. Karena setelah ini, lambung Anda akan diminta bekerja setelah satu hari penuh dia beristirahat. Lambung memang perlu diingatkan agar dia bersiap-siap untuk bekerja, karena kalau tidak, seharian dia beristirahat, kalau tiba-tiba dia langsung diminta untuk bekerja keras, kalau diminta langsung mencerna makanan-makanan yang berat yang Anda konsumsi pada saat berbuka, tentu lambung Anda akan terkejut, lambung Anda akan kaget, dan biasanya ini akan memberikan reaksi. Entah Anda mengalami sakit perut, entah Anda mual, atau mengalami berbagai macam keluhan lainnya. Setelah mengkonsumsi 12 air putih, Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi buah kurma sejumlah 3 biji. Itu juga sunnah dari Rasulullah. Jadi pada saat Anda berbuka, Anda mengkonsumsi air putih, dan setelah itu Anda mengkonsumsi kurma. Itu kalau ada. Tapi kalau seandainya Anda tidak memiliki buah kurma, maka Anda cukup membatalkan kuasa Anda dengan mengkonsumsi 12 air putih. Menurut saya, tidak semua jenis kurma bisa Anda konsumsi pada saat berbuka. Karena apa? Karena di pasaran banyak sekali kurma-kurma yang bersifat curah, dan kurma-kurma yang sudah diperam dengan gula. Kurma yang sudah diperam dengan gula ini tidak bagus untuk Anda. Apalagi untuk Anda yang sedang melakukan diet, dan untuk Anda yang menginginkan penurunan berat badan. Ada beberapa jenis kurma yang saya rekomendasikan kepada Anda, diantaranya adalah kurma muda atau kurma rutop. Anda juga bisa menggunakan kurma azwa. Anda juga bisa menggunakan kurma sukari. Atau Anda bisa menggunakan kurma mezul. Kurma-kurma ini terkenal memiliki kualitas yang baik, sehingga dia memang memiliki rasa manis yang murni dari buah kurma. Dia tidak diperam dengan gula, apalagi dia ditambahkan dengan berumah macam jatah bahan. Menu berikutnya yang bisa Anda konsumsi adalah menu-menu makanan yang bersifat pembuka dan bersifat ringan. Contohnya adalah, misalnya Anda bisa mengkonsumsi buah alpukat. Alpukat ini sangat bagus untuk Anda karena selain dia tinggi lemah yang baik, dia juga kaya akan serat. Kemudian Anda juga bisa mengkonsumsi misalnya cincau atau agar-agar atau rumput laut. Tapi Anda harus memastikan bahwa agar-agar, cincau atau rumput laut, atau bahkan alpukat yang Anda konsumsi itu tidak menggunakan gula, tidak menggunakan susu. Karena apa? Gula dan susu adalah salah satu jenis makanan yang sebaiknya Anda hindari pada saat berbuka. Tapi kalau Anda sulit mengkonsumsi makanan yang tawar dan Anda menginginkan rasa yang manis, Anda bisa mengganti gula Anda dengan gula yang non-kalori seperti stevia, seperti ini. Dan menu buka yang terakhir adalah Anda bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang hewani. Bagian apapun, Anda boleh makan dagingnya, Anda boleh makan kulitnya, Anda boleh makan jerwannya, Anda boleh makan bagian-bagian yang lain selama halal dan Anda merasa nyaman dengan itu. Kalau Anda kemudian tidak bisa makan gaci, Anda tidak bisa makan berutu, Anda tidak bisa makan kulit, tidak perlu Anda makan. Karena masih ada banyak sekali jenis-jenis makanan yang hewani. Misalnya Anda bisa makan ayam, Anda bisa makan telur, Anda bisa makan ikan, Anda bisa makan udang, Anda bisa makan telur puyuh, Anda bisa makan puyuhnya, Anda bisa makan merpati, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis makanan-makanan yang berasal dari hewan. Tapi ada beberapa catatan yang saya berikan kepada Anda, sebaiknya Anda mengkonsumsi makanan hewani ini setelah Anda melakukan sholat terawih. Karena apa? Karena kalau Anda langsung makan besar pada saat berbuka, nanti perut Anda akan terlalu kenyang, Anda akan begah, dan nanti biasanya Anda akan susah untuk sholat isa, apalagi sholat terawih. Jadi waktu yang paling tepat menurut saya adalah justru setelah Anda sholat terawih. Waktu buka, di awalnya Anda cukup mengkonsumsi air putih, Anda cukup mengkonsumsi kurma, atau Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang ringan seperti alpukat, seperti cincau, dan lain sebagainya. Sampai di sini mungkin Anda bertanya-tanya, Loh, kok Mas Nika sama sekali tidak menyebut kata nasi, tidak menyebut roti, tidak menyebut mie, tidak menyebut gorengan, dan lain sebagainya. Atau Mas Nika melarang hal itu? Saya sebenarnya tidak melarang, saya memperbolehkan Anda mengkonsumsi itu, tapi kalau Anda adalah orang yang tidak punya target, yang tidak punya keinginan untuk menurunkan berat badan. Karena kalau Anda menginginkan turun berat badan, dan Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang justru membuat berat badan Anda bisa bertambah, maka itu semua memkosong, itu semua tidak akan terjadi. Dan itulah yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang. Mereka kepingin kurus, mereka kepingin langsing pada saat bulan puasa. Dan puasa sudah membawa begitu banyak manfaat bagi mereka. Dari pagi sampai sore mereka tidak makan, tubuh kemudian bisa mengambil sebagian lemah di badan mereka dan dipecap menjadi energi. Tapi pada saat berbuka, kemudian mereka hentikan proses itu. Mereka kembalikan tubuhnya untuk mengkonsumsi gula, untuk mengkonsumsi karbohidrat. Sehingga tubuh akan berhenti memproses dan memecah lemah badan Anda untuk dibuat menjadi energi. Nah, kalau lemah badannya tidak diproses, kalau lemah badannya tidak dipecah menjadi energi, maka berat badan Anda tidak akan turun. Bentuk badan Anda tidak akan langsing. Dan justru sangat berpotensi, berat badan Anda akan semakin bertambah, dan lemah badan Anda akan diproduksi secara besar-besaran. Dan kemudian itulah yang membuat Anda semakin berhenti. Oke, sahabat ya, itulah 4 menu buka puasa yang bisa Anda konsumsi agar tubuh Anda menjadi langsing. Anda mungkin tidak percaya, Anda mungkin merasa aneh dengan menu-menu itu. Tapi silahkan Anda coba selama 10 hari, dan setelah itu beritahu saya, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dapatkan. Timbang berat badan Anda 10 hari kemudian, ukur lingkar pinggang Anda 10 hari kemudian, dan bandingkan dengan hari ini pada saat Anda nonton video ini. Apakah berat badan Anda akan turun, atau justru naik. Apakah lingkar pinggang Anda akan bertambah, atau justru akan menyusut secara signifikan. Saya tantang Anda untuk mempraktekkan 4 menu buka puasa ini selama 10 hari ke depan, dan saya tunggu kabar baik dari Anda, apakah Anda berhasil atau tidak. Di video berikutnya, saya akan membahas apa menu yang sebaiknya Anda makan pada saat sahur. Karena selain menu pada saat buka, menu saat sahur juga akan sangat menentukan apakah tubuh Anda akan memecah lemak badan, dan kemudian mengubahnya menjadi energi, atau tubuh Anda justru memproduksi lemak badan, dan membuat Anda semakin bedut. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Nika Marendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.